Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terkait dengan perakiraan cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bung Kulu yang mulai berlaku pada hari ini, Selasa 23 Mei 2023. Kita lihat bersama-sama ya untuk informasi cuacanya. Oke, yang pertama kita lihat untuk wilayah kabupaten Rejang Lebong dan juga kabupaten Kepayang, asalnya Friska. Di Rejang Lebong, siang nanti diprediksi akan turun hujan ternyata ya dengan suhunya yaitu 19-27 derajat Celcius. Kalau di kabupaten Kepayang, siang nanti juga diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 19-27 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Next! Oke, kita lihat lagi untuk wilayah Bengkul Utara dan juga Mukomoko. Nah, untuk masyarakat Utara dan juga Mukomoko, nih kalau di utara, siang nanti cuaca di sana diprediksi akan turun hujan lebat ya dengan suhunya 19-27 derajat Celcius. Kalau di kabupaten Mukomoko, siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya yaitu 24-32 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Nah, ini untuk wilayah di kabupaten Seluma dan juga kabupaten Lebong. Kalau di Seluma, siang nanti diprediksi akan turun hujan sedang dengan suhunya 19-27 derajat Celcius. Kalau di kabupaten Lebong, siang nanti diprediksi juga akan hujan sedang dengan suhunya 19-27 derajat Celcius. Kita lihat untuk wilayah selanjutnya. Di Bengkulu Selatan dan juga Kabupaten Kawur. Nah, kalau di Bengkulu Selatan, siang nanti diprediksi akan hujan sedang juga ya dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Kalau di kabupaten Kawur, siang nanti diprediksi juga sama seperti Selatan akan hujan sedang dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Kita lihat lagi nih untuk wilayah selanjutnya. Di kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Nah, ini berbeda ya di kabupaten lainnya tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau di kota Bengkulu, siang nanti diprediksi akan cerah berawan dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Kalau di Bengkulu Tengah, siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya 19-27 derajat Celcius. Berarti mayoritas hari ini ya di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu turun hujan ya. Baik itu hujan sedang sampai hujan lebat dan juga di kota Bengkulu yang nanti diprediksi akan cerah berawan. Semoga saja ya karena aktivitas kita juga bergantung dari cuaca ya Friska ya. Kalau misalnya kamu ketika waktu itu karantina dan juga mungkin karantina di Bengkulu dan nasional kemarin, itu banyak kegiatan di luar berarti ya? Kondisi cuaca gimana waktu itu? Apalagi kan aktivitasnya banyak di lautan juga ya kan? Kalau untuk kegiatan kita selama karantina, baik itu di Provinsi maupun nasional, tentu kan sudah terjadwal ya Kak. Jadi memang dari hari pertama sampai hari terakhir karantina itu sudah memiliki jadwal masing-masing. Cuma kalau memang misalnya berhadapan dengan cuaca yang tidak bisa kita atur, kita prediksi, harus panas hari ini ya, kita tetap menyesuaikan keadaan. Tapi alhamdulillah selama karantina di Provinsi Bengkulu nasional itu semuanya berjalan sesuai yang sudah dibuat seperti itu sih. Oke, nah Friska tadi kan sudah lihat ya kalau misalnya di sembilan kabupaten dan satu kota itu sembilan-sembilannya kabupaten itu hujan dan juga satu kota itu cerah. Mungkin ada himbawannya nih sama masyarakat, apalagi cuaca sekarang kan nggak nentu ya kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan gitu. Oke, untuk teman-teman atau penonton dan masyarakat, dengan cuaca kita yang nggak bisa ditebak ini, yang belakangan panas, tiba-tiba hujan gitu kan. Kalau hari ini lumayan mendung, dingin, himbabannya kalau untuk faktor keselamatan tetap sediakan mantel ya kalau kita keluar rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor, tetap hati-hati di jalan. Dan kemudian untuk cuaca panas, itu penting banget kita pakai tabir surya sih. Kalau untuk cuaca panas, untuk siapapun itu mau puce ataupun cowok, kalau mau berkegiatan di luar, gue dengan tabir surya yang cukup. Karena memang secara tidak langsung faktor dari, faktor buruk ya, pengaruh buruk dari masyarakat itu jelek banget untuk kesehatan kita gitu sih. Ya, terutama kesehatan kulit ya, berarti kamu yang tergolong kegiatannya banyak ke wilayah kemarin timan, berarti perlu banget ya kalau misalnya sunscreen dan juga sunblock gitu kan. Oke, pembiasa kami jeda dulu opini pada pagi hari ini, setelah bersama kami dalam wajar opini obrolan pagi ini. Terima kasih sudah menonton!